Di tengah masa sulit dengan masih bergentayangan virus COVID-19, pemerintah kota Palembang melalui wakil wali kota Palembang Fitrianti Agustinda terus memantau situasi warga terutama warga yang sedang sakit. Kali ini, Wawako mengunjungi warga yang sakit di kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Fitrianti Agustinda kembali menghimbau kepada warga yang belum mempunyai kartu Indonesia Sehat atau KIS untuk segera mengurusnya. Karena di tengah masa pandemi COVID-19 ini diharapkan warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimum. Dua-duanya atau tiga-tiga pasien ini kita nilai memang cukup parah dan segera harus mendapatkan penanggulangan dari dokter dan kita akan segera bawa ke rumah sakit bari dan kita mendapatkan informasi bahwa ada satu kakak Ibu Herian ini ternyata tidak memiliki PBJS ya secara keseluruhan dalam satu kartu keluarga. Oleh karena itu hari ini juga kita akan mengurus tapi tidak akan mengalami pelayanan kesehatan karena hak dari warga kota Palembang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya itu adalah hak mereka. Bahkan untuk berobat ke puskesma sekalipun kalau memang tidak memiliki kartu Indonesia Sehat cukup membawa identitas bahwa membuktikan bahwa warga adalah warga Palembang akan diberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Jadi sekali lagi kepada warga yang sampai dengan sekarang belum memiliki kartu Indonesia Sehat segeralah urus apalagi ini tengah pandemi COVID-19. Kita berharap seluruh warga kota Palembang betul-betul mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimum. Sementara itu camat alang-alang lebar menyambut baik dan berterima kasih dengan kunjungan wakil wali kota yang dianggap sebagai pemberi semangat pada warga yang selama ini masih kebingungan untuk mengambil tindakan medis. Wali-wali kota ini sangat membantu memulihkan percayaan diri masyarakat itu sendiri. Contohnya saat ini pasien pertama isu pinda ini yaitu pasien penyakit kanker payudara beliau sendiri masih ragu untuk melakukan tindakan medis apa yang tepat mungkin saat ini kita sarankan tidak hanya memberikan bantuan dan menanyakan keluhan yang diderita warga namun wakil wali kota Palembang langsung membawa ke rumah sakit umum daerah Palembang Bari untuk diberikan tindakan medis secara lanjut.